Intro Halo, ketemu lagi di vlog Dairy Journey Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mereview Sebuah helm premium, tapi produk ini keren banget Produknya namanya Silk Gold Supermoto Mutant FZ Yellow Yuk kita buka sama-sama, ini masih di plastikin Kita akan ceritakan apa sih kelebihan dari helm ini Anda mungkin penasaran kenapa namanya ada nama mutant ya Nanti akan Anda lihat clear-nya Anda mungkin memiliki persepsi sama seperti persepsi yang ada di kepala saya Nah, kenapa ada nama mutant? Nah, ini dia Warnanya sangat khas banget Newton Helm ini mengingatkan saya pada toko Wolfram Karena dia kekal banget dan kuning di sini ini Tidak benar-benar polos, ada corak Seperti nuansa bambu, jadi memberikan image 3D Nah, kelebihan lain dari helm ini Itu adalah desainnya Jadi Anda bisa lihat desainnya Desainnya sangat keren banget Nah, jadi setelah warna yang keren Desainnya juga keren Anda bisa lihat Nah, di sini ini hampir mirip dengan Kalau menurut saya seperti fitur Darth Vader Ini adalah tokoh villain di film Star Wars Helm ini punya ventilasi yang cukup banyak Seperti di bagian kepala Anda bisa lihat Anda bisa aktifkan dengan gampang Jadi ketika Anda di siang hari Berkendara di siang hari dan merasa udara cukup panas Anda bisa membuka ventilasinya yang ada di bagian sini Di bagian belakang juga ventilasinya ada Jadi helm ini benar-benar sangat enak digunakan Artinya tidak panas di kepala Terus tali pengamannya itu sudah seperti standar Tali pengamannya di MotoGP Jadi lebih safety Kebetulan karena kepala saya cukup besar Saya pilih helm ukuran L Di sistem pemasangan itu Seperti ini Dimasukkan Lagi Terus dikunci seperti ini Ini sangat aman Terus Helm ini juga ada dilengkapi dengan double visor Yang ada di sebelah Sisi kiri helm Cara menggunakannya juga sangat mudah Tinggal ditekan Tuh visornya sudah muncul Ketika Anda mau visornya di nonaktifkan lagi Anda tinggal tekan ke bawah Menurut saya Helm ini cocok dipakai untuk motor yang tipe sport Tidak harus supermoto Anda bisa pakai ketika pakai misalnya bebek sport seperti yang Max King Atau scooting sport seperti Aerox motor rimpianku itu Atau Yamaha Sabre atau Sabre Saya pikir dengan motor-motor yang typical sport seperti itu Helm ini pas banget Ada beberapa pilihan warna yang carbloss berikan sebagai pilihan Harga helm ini secara reguler itu sekitar 1,2 juta Nah kurang lebih Itu review tentang helm baru saya ini Saya akan kembalikan masukan ke kardus Karena motornya belum ada Helmnya sudah ada Motornya belum ada Saya sih berharap helm ini nanti bisa bersamping dengan Aerox warna kuning Oke guys Kalau Anda punya pertanyaan Silahkan rajukan pertanyaan Anda di bawah ini Jangan terima kasih sudah menonton Kanal Dairy Journey Semoga ada manfaatnya untuk Anda Sampai ketemu di tutorial berikutnya